Intro Gubernur Kalimantan Tengah Haji Sugianto Sabran melantik Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Kalimantan Tengah yang sebelumnya diemban oleh Setia Pria Husada kepada Pejabat Baru Bambang Ari Setiono di Aula Jaya Tingang, Senin 19 April 2021 Pelantikan tersebut berdasarkan keputusan Kepala BPKP Nomor KEP 226 KSU 2021 tanggal 8 April 2021 tentang pengangkatan dan pemindahan Pejabat Tinggi Pratama Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan BPKP Dalam sambutan tertulisnya Gubernur Kalimantan Tengah Haji Sugianto Sabran menyebutkan bergantian Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai momentum strategis dalam pengembangan karir aparatur yang juga merupakan salah satu upaya untuk senantiasa meningkatkan kinerja dan memantapkan koordinasi tugas dengan seluruh instansi di wilayah kerja Sementara itu Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Sali Salama dalam sambutan singkatnya mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Gubernur Kalimantan Tengah yang telah berkenan mengukukan Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Tengah Bambang Ari Setiono Sali berharap Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan yang baru dapat diterima sebagai mitra kerja sehingga kerjasama yang telah berjalan dengan sangat baik selama ini antara Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan pemangku kepentingan lainnya dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan Dari Kota Palangkaraya, Muhammad Nur melaporkan Terima kasih telah menonton!